Udah capek-capek promosi tapi enggak ada komisinya. Padahal sebenarnya kita tuh bisa ngintip berapa komisi dari barang-barang yang kita mau promosiin. Ada komisinya gede atau kecil atau enggak ada komisinya itu bisa dilihat. Ini untuk teman-teman yang main Shopee affiliate. Contoh nih misal barang ini ya ini modem Wifi atau Mifi 4G harganya sekian. Di bulan ini tuh dia lumayan nih lakunya cukup banyak ya. Nah dia ini ternyata tuh komisinya saat pilih menu tampilan info afiliasi ya. Nah disini kelihatan nih komisi yang Shopee live-nya aja cuma 1%. Media sosial 1%. Shopee video 1%. Ini angkanya komisi Shopee-nya 0-0-0. Ini angkanya kalau dirupiahin komisinya rata-rata ya estimasinya itu sekitar 1.000 rupiah. Jadi kan sayang banget ya kita buang-buang waktu untuk barang yang komisinya cuma 1.000 rupiah. Contoh ini saya nemu barang ini ya. Ini make wireless murah sih harganya cuma 60.000an. Artinya kalau barang murah itu kan lebih mudah untuk mendapatkan pembeli ya. Nah disini kalau saya klik tampilkan info afiliasi muncul nih. Komisinya itu komisi ekstranya adalah 8% ya 8%. Komisi Shopee-nya 6%. 8 tambah 6 berapa? 14 ya. Jadi lumayan banget kan. 14% loh komisinya. Nih estimasi komisinya 9.000. Padahal harga barangnya cuma mulai 66.000. Jadi kan gede ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan ini layak dipromosikan. Apalagi ini barang laku loh. Nih barang laku nih. Terjualnya udah ribuan. Kelihatan pula nih. Yang varian apa yang paling laris. Yang nggak laris yang varian apa tuh kelihatan. Nah ini saya ngintipnya tuh pakai tools namanya Shoptik ya. Ini saya kasih tau nih toolsnya nih Shoptik. Ini ngintipnya di browser ya. Shopee yang browser lewat laptop atau lewat komputer ya. Lewat HP bisa sih nanti di install di browser ya. Teman-teman yang mau pakai tool Shoptik juga bisa langsung cek link yang saya tulis di sini. Ini bisa ngintip juga nih. Berapa orang yang lagi live. Ini kalau yang kayak gini nih live-nya ada 10 orang. Ini pasti kebanyakan si affiliate ya. Sellernya paling cuma satu ya. Tapi sisanya ini para affiliate. Jadi kalau mau live jangan ambil yang rame gini. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau memang kuat kompetisi ya nggak apa-apa. Ambil aja yang rame. Tapi kalau nggak mau saingan banyak yaudah jangan ambil yang live juga pas lagi rame-rame gini. Cek linknya di sini ya toolsnya.